Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Terima kasih. Ternyata ular kinkoros, ini kinkoros lah, ular kinkoros, ular kinkoros tapi gede dan galak, galak banget, ini kalau ngikit, ntar. Menaklukan ular kinkoros memerlukan kesabaran dan juga kewaspadaan, apalagi di tempat sempit seperti ini, di mana saya tidak bisa leluasa menghindar dari serangannya. Namun, ular ini akhirnya berhasil saya taklukan juga. Ular kinkoros memiliki ciri khas, yaitu matanya yang cukup besar dan panjang tubuhnya dapat mencapai 3 meter. Kinkoros banyak ditemukan di Indonesia, terutama di Sumatera dan Jawa. Di alam liar, kinkoros dikenal sebagai predator paling mematikan bagi mamalia kecil seperti katak dan tikus. Munculnya ular kinkoros di tempat tinggal warga memang meresahkan. Selain membahayakan warga, ular itu pun bisa jadi sangat rancam dengan ulah warga yang ingin menyingkirkannya. Tentu saja, cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah menjadikan habitat ular ini di alam kembali seperti semula. Pembelajaran Masyarakat, kalau hutan diganggu, binatang-binatang buas biasa kabumi. ini binatang karena di atas sudah terganggu habitatnya milar imam kan dia datang punya binatang gua anudongkap ke iya Allah diparahkan tangkep laporkan ke kepala desa ya di Garut ayah Taman Satwa titipkan di Taman Satwa gitu aja ya boleh pak kalau iya mani susah agak susah untuk pegang ini titipanji ya boleh pak lagi saya bawa ke tempat yang aman rindungi juga karena apapun binatang yang adalah ciptaan Allah tentunya punya hak untuk hidup punya hak untuk berkembang biar kalau pun pada akhirnya ada hewan buas yang memperkan kita atau segala macam kita tak pakur bisa jadi kita yang salah itu nanti Pak Panji siapa ayo Pak mari Pak siap ayo usai bertemu King Koros petualangan saya bersama teman saya di kawasan pedesaan Garut kembali berlanjut kali ini saya ingin mengetahui lebih dekat kehidupan warga Garut yang dikenal sebagai masyarakat agraris namun saat menuju perkampungan warga perjalanan saya tiba-tiba terhenti dua pemuda ini ternyata menemukan biawak di kolam ikan warga reptil yang biasa disebut orang Sunda sebagai bayawak rupanya sedang mencari mangsa di sini meski jarang hidup berdampingan langsung dengan lingkungan manusia biawak biasa hidup di tepi-tepi sungai dan saluran air biawak air menggemar ikan katak dan reptil-reptil kecil termasuk jenis varanus salvator ini umumnya memiliki panjang satu meter banyak banget di sini ya Pak statwa yang gampang ditemuin di daerah desa ini kayak komodo aja nih gedenya nih diawak air atau paranus alpator paling lagi nyari ikan ini biarpun gede tapi lambat gerakannya jadi gak terlalu bahaya jadi ini kita kita titip ke panji atau kita simpen ke tempat yang memang untuk penyimpanan satwa konservasi begini sama beberapa reptil yang kita temuin biawak memang unik meski tampilannya menyeramkan hewan ini bernilai ekonomis tinggi baik kulitnya maupun dagingnya makanya sejak ribuan tahun yang lalu biawak sudah menjadi buruan bagi manusia untuk menyelamatkan biawak ini saya pun akan membawanya ke tempat paling aman yang menjadi habitatnya bagi saya banyak hewan liar di kawasan warga tentunya sangat memprihatinkan inilah mengapa kita perlu memilih arah alam tujuannya agar manusia dan satwa dapat hidup berdampingan secara selaras di habitatnya masing-masing ini diikat tuh biar aman biar dia gak berlontas dan pas dibawa diikat tuh semuanya agak juga kan di darat bisa ya? bisa di darat ini binatang yang kuat banget kok sama sekali ini akan mati ya ada 15 kilohan ada 15 kilohan yang terakhir itu itu yang itu Terima kasih telah menonton